Samsung Galaxy A73 jadi seris terbaik yang diperkenalkan oleh Samsung dalam acara Galaxy Awesome Unpack pada 17 Maret 2022. Spesifikasinya tidak berbeda jauh dari Galaxy A53, namun harga HP Samsung A73 berselisih cukup jauh. Jika dibandingkan dengan Galaxy A53, bagian yang berbeda dari Samsung A73 ada pada sektor kamera. Seris ini mendapat dukungan tambahan lensa sensor 108MP di kamera utamanya. Bagian lain yang juga membedakan tentunya ada pada ukuran layar yakni 6,7 inci. Hal ini membuat dimensi serta bobot Samsung Galaxy A73 juga menjadi lebih besar. Serta yang membedakan Samsung Galaxy A73 dan Galaxy A53 adalah di bagian chipsetnya. Samsung A73 5G merupakan ponsel yang lebih canggih dibanding Samsung A33 dan A53. Ini dikarenakan keberadaannya untuk bersain pada kelas mid-range. Samsung A73 5G dijadwalkan rilis pada 18 April 2022. Untuk pasar Indonesia dan mulai dijual ke pasar pada 22 April 2022. Meski datang untuk pelas mid-range akan tetapi Samsung Galaxy A73 5G dipercaya akan memiliki rasa seperti HP flagship. Pasalnya sejumlah spesifikasi dan fiturnya sudah mencerminkan ke arah sana. Salah satu hal yang membuatnya terasa seperti flagship adalah dari harga dan desain mewahnya. Ponsel Samsung Galaxy A73 5G ini bisa jadi alternatif kalian dalam membeli ponsel flagship. Kabar kedatangan HP 5G hanya terungkap setelah Samsung menyebar undangan kepada media. Samsung bakal mengadakan acara Galaxy Awesome Session untuk mengungkap informasi mengenai produk Galaxy A73 5G pada 18 April 2022 mendatang. Oke mungkin gak usah banyak basa-basi. Dalam kesempatan kali ini saya akan lebih fokus membahas mengenai spesifikasi dan harga. Samsung Galaxy A73 yang sudah dirilis ke global. Hal pertama soal review spesifikasi Samsung Galaxy A73 kali ini kita bakal bahas pada desain dan tampilan visual di bagian layarnya. Sebagai sektor terluar tentu saja Samsung menerapkan sebuah konsep modern bergaya mid-range yang memiliki kesan futuristik dan elegan. Dari segi bodi untuk menambah daya tahan dan kualitasnya pada rangka bodi dari spek Samsung Galaxy A73. Baru menggunakan bahan material plastik. Mengenai soal tampilan desain bentuk bodi dari ponsel Android kelas menengah buatan Samsung kali ini. Terbilang cukup menarik walaupun masih terkesan standar seperti perangkat pemula pada umumnya. Secara dimensional bodi dari spek Samsung Galaxy A73 5G ini terbentuk dari rangka berukuran ideal. Sehingga membuat setiap sudut bodinya terlihat memiliki lengkungan yang sangat smooth. Yang jelas bahwa bodi desain dari perangkat canggih garapan Samsung ini sudah dilengkapi dengan lapisan anti-air bersertifikat IP67. Sementara itu dari sisi tampilan bodi Samsung Galaxy A73 memang dirancang dengan struktur yang terkesan kokoh dan sangat mewah. Menariknya layar yang dibawa oleh perangkat Samsung Galaxy A73 ini telah dibekali teknologi layar Super AMOLED Plus yang memiliki kemampuan refresh rate 120Hz serta HDR10 Plus untuk menjamin render visual gambar Full HD secara lebih smooth. Tak hanya itu saja pelapis Corning Gorilla Glass 5 pun turut serta dihadirkan pada sisi layarnya sebagai pelindung yang sangat mumpuni. Artinya secara keseluruhan bisa dipastikan bahwa desain bodi dan tampilan pada layar yang diusung Samsung Galaxy A73. Terbilang sangat canggih dan memiliki kesan modern sebagai mid-range masa kini. Bergerak ke sektor lain saya pun juga akan turut serta mengulas sebagian ruang dapur pacu yang diusung spesifikasi Samsung Galaxy A73. Di dalam sektor ini terdapat susunan komponen canggih sebagai penunjang akan kinerja sistem yang begitu ampuh dan saling terintegrasi antar satu komponen dengan komponen lain seperti chipset Snapdragon 778G 5G fabrikasi 6nm yang menjadi otak kinerja dari spek Samsung Galaxy A73 ini. Di mana chip yang diusung oleh HP Android Samsung terbaru ini telah memiliki kemampuan dalam menjaga daya selalu hemat meski digunakan untuk aktivitas program yang membutuhkan supply power tinggi. Selain itu kemampuan dari chip pada Galaxy A73 juga diklaim mampu menjamin jalannya setiap sistem atau program aplikasi secara cepat. Tak sampai di situ saja Samsung Galaxy A73 sendiri juga telah menyematkan 2 RAM berkapasitas 6 dan 8 GB disertai 2 memori internal sebagai media simpannya yakni 128 dan 256 GB. Keduanya saling mendukung dan terkonsolidasi dengan baik untuk mendukung performa multitasking maupun sebagai media penyimpanan file. Di samping itu perlu diketahui pula bahwa Samsung Galaxy A73 ini sudah menggunakan OS Android 12 generasi terbaru yang dinilai lebih user-friendly dengan ragam fitur dan menu yang fungsional. bersama user interface One UI 4.1 Berkenaan dengan fitur Tentu saja sektor kamera pada spesifikasi Samsung Galaxy A73 adalah bagian menarik dan penting untuk kita bahas reviewnya yakni 108MP sebagai lensa utama dengan dual pixel PDAF dan OIS 12MP ultrawide makro dan depth sensor 5MP sayangnya nih guys Samsung telah menghilangkan fitur telephoto di Samsung A73 ini ketiganya akan didukung oleh fitur LED flash, auto, HDR, dan panorama untuk menjamin akses pemotretan yang jauh lebih berwarna dan sesuai dengan keinginan. Tentu saja foto yang dihasilkannya pun akan sangat berkualitas dengan tingkat kejernihan dan sudut pandang fokus yang begitu objektif. Belum lagi sistem kamera utama dari Samsung Galaxy A73 ini pun juga sudah dilengkapi kemampuan daya rekam video berkualitas 4K yang sudah didukung fitur Giro X sebagai stabilizer otomatis. Di satu sisi Samsung sendiri juga telah menerapkan Samsung Galaxy A73 5G ini dengan dukungan fitur kamera depan 32MP yang juga sangat canggih dan fungsional karena kamera depan ini telah disokong oleh fitur dual video call dengan auto HDR yang sangat mumpuni dalam menjamin kebutuhan para pembuna terutama untuk foto selfie bahkan kamera depannya ini pun sanggup rekam video hingga 4K yang tentunya akan sangat jernih sekali konektifitas dari spesifikasi Samsung Galaxy A73 pun agak juga turut menjadi sektor yang menarik untuk diulas diantaranya yakni Bluetooth 5.2 dual speaker stereo koneksi NFC, USB type C, 3.2, dan USB only go dengan begitu aktivitas transfer data antar perangkat pun menjadi lebih terjamin dan lancar sayangnya pada sistem koneksi dari Samsung terbaru ini tidak menyediakan koneksi lubang audio 3.5mm sebagai lubang kabel headset sehingga kalian harus menggunakan headset Bluetooth ketika ingin mendengarkan musik menginjak pada segmen lain tampaknya sektor baterai dari spesifikasi Samsung Galaxy A73 ini juga menjadi bagian penting untuk kita bahas baterai pada perangkat Samsung Galaxy A73 ini juga telah disokong oleh daya berkekuatan 5000mAh dengan pengisi daya cepat 25W untuk segi daya baterainya ini kami cukup menyayangkan kenapa Samsung pelit banget soal kapasitas pengisi daya ini yang kami kecewakan lagi tampaknya kalian tidak akan menemukan charging di smartphone ini pada box penjualan jadi saya harus membeli charging secara terpisah mengenai soal harga Samsung Galaxy A73 terbaru hanya saja jika melihat segmentasi dan fiturnya kemungkinan besar harganya akan dibanderol tinggi namun dalam acara Samsung Galaxy Awesome Unpack 2022 Samsung mengumumkan harga Galaxy A73 5G di banderol sekitar 6,9 jutaan atau 7 jutaan di pasaran Indonesia oke mungkin segini dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone baru dari Samsung yang dirilis 18 April 2022 yakni Samsung A73 jika kalian bertanya tentang smartphone ini kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini kami usahakan membalas semua komentar dari kalian oke disini kami pamit sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya sub indo by broth3rmax